Sementara itu, tiga serikat buruh terbesar di Indonesia mengambil sikap terhadap kisruh yang terjadi di kamar dagang dan industri Indonesia dengan hanya mengakui kepemimpinan Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. Dengan alasan masih belum dicabutnya keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Arsyad Rashid sebagai Ketua Kadin 2022 hingga 2026 mendatang. Disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Ghandi Nedawea dan Presiden Ketua Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, Rifat Mawati Jakarta Selatan pada minggu sore menyampaikan bahwa tiga serikat buruh terbesar di Indonesia hanya mengakui Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia pimpinan Arsyad Rashid. Hal ini dikarenakan pimpinan Kadin di bawah Arsyad Rashid masih memiliki kepras yang ditanda tangani langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berlaku sejak 2022 sampai 2026 mendatang dan menyebut bahwa musyawarah nasional luar biasa dilakukan Kadin yang memenangkan Anindya Bakri sebagai Kadin ilegal. Selain itu buruh juga meminta kepada pemerintah agar tidak ikut campur dalam masalah yang sedang terjadi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Mereka memiliki keputusan Presiden. Pendapat kami secara hukum, kalau Kepres itu belum dicabut ya Asyad Rashid masih sah sebagai ketua mengakui kepemimpinan Asyad Rashid sebagai ketua umum Kadin Indonesia berdasarkan ADAFT dan juga Kepres yang sampai hari ini belum dicabut. Pendapat kami secara hukum, kalau Kepres itu belum dicabut ya Asyad Rashid masih sah sebagai ketua umum Kadin Indonesia. Dan kami juga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk tidak ikut-ikutan dalam konflik kadin tersebut.